Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad Isra di channel Rabi Triad ya Nah teman-teman di video saya kali ini saya akan membagikan yaitu sedikit informasi nah ini bisa dibilang cara untuk mempercepat kelinci bidahi atau untuk mengkawin lah nah disini saya akan menggunakan yaitu dua cara yang pertama dengan cara alami yang kedua dengan cara vaksin atau penyuntikan hormon pada kelinci betina tersebut yang tidak mengkawin nah untuk pertama-tama kita akan mencoba yaitu dengan cara yaitu dengan cara alami dengan kita kasih yaitu jagung manis ini udah saya beli tadi pagi ini dengan harga lumayan murah dari yang bagus nah ini juga udah tinggal beberapa hari tapi kalau untuk penci gak bapak biasa saya pakai juga ini nah kenapa saya bagikan ini buat teman-teman soalnya kemarin juga ada yang nanya gimana sih cara untuk mengawihkan penci yang benar ya kalau arti kata benar semua itu tergantung pada habit kita ya tapi dengan ada trik ini trik ini mungkin bisa membantu teman-teman lah nah hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu dengan cara ini kasih jagung manis minimal satu minggu untuk kesiapan kawin ini juga mengandung banyak nutrisi dan protein mungkin teman-teman bertanya lebih bagus mana dengan cara vaksin atau dengan cara alami kalau menurut saya lebih bagus yang alami teman-teman itu vaksin bisa kita bilang dengan apa itu keputusan terakhirlah yang kita ambil ini juga udah kena steady kita kasih juga gak apa-apa ini sebenarnya udah bisa kita kawinkan sih tapi tunggu untuk anakan ini besar dulu ini juga udah saya kawinkan ini udah dua minggu full kena jagung manis kalau untuk pejantan juga kita kasih ini pejantan aktif juga dengan saya nah tuh ini juga kita kasih ini buat yang di sanggora ini udah saya pangkas juga nih makan dan untuk pejantan yang di sanggora juga kita kasih nah untuk khusus untuk betina ini kita kasih minimal satu hari dua kali lah pagi kisaran jam 8 sampai jam 10 habis itu sore ini juga udah saya kawinkan kita tunggu dua minggu lagi apa berhasil apa enggak ini baru dua kali saya kasih atau dua hari nah untuk anakan juga kita kasih teman-teman ini agak sempit ni kita tutup nah untuk sebenarnya untuk cara vaksin atau penyitikan obat apa itu namanya ovalum ya ovalum kalau nggak salah itu saya nggak pernah pakai teman-teman kalau saya pakai dengan cara ini dengan kasih tabung manis Alhamdulillah berhasil 100% nah ini juga ada juga nih ini terpaksa harusnya satu ini untuk satu kandang dua satu hole untuk lapor penci soalnya lagi lagi full nih ini juga mau besok mau renovati ini juga udah saya kawinkan lagi bunting ini lagi bunting ini lagi bunting ini lagi bunting ini mau saya pangkas ini selora ini untuk diri ini diri empat ekor ini induk dua ekor ini akan saya kasih juga ini yang dua ekor ini sepertinya belum saya vaksin oh belum saya kawinkan nah jika ini 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 yang udah bunting juga nggak apa-apa kalau dikasih teman-teman ini bagus ini ini kalau udah saya kawinkan juga minimal seminggu sekali juga saya kasih tapi untuk perbaikan gizi dan untuk cepat kehamilan juga saya kasih teman-teman obat perangsangnya teman-teman lihat ini 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 juga sebenarnya ini ada saya sediakan sih buat jaga-jaga tapi belum saya gunakan soalnya dengan cara alami kayak gini juga berhasil ini untuk perangsangnya ini minimal biasanya biasanya setelah kita vaksin bekerja dua sampai empat jam udah bekerja nih tapi belum bisa coba sih soalnya dengan ini juga berhasil juga nggak apa-apa dengan adanya bantuan dari alami ini atau kasih jagung manis ini untuk anakan lagi saya siapih ini juga lokal dan ini juga udah 2 minggu oh 1 minggu 1 minggu setengah lah pun saya kasih nah ayo cobalah kita kawinkan dulu apa dia mau ini rindukan juga bagus nih ini teman-teman nah udah jatuh sekali kan bisa teman-teman lihat lah nah coba kita lihat ini untuk ya teman-teman ini untuk perkawinannya biasanya biasanya untuk saya pakai adalah 4 kali jatuh lah dalam untuk saya kawinkan 4 kali naik atau 4 kali jatuh baru saya pisahkan biasanya 2 kali jatuh saya pisahkan habis itu tunggu 15 menit saya satuin lagi ini teman-teman nah itu kalau untuk pelintih tidak mau kawin atau tidak berahi biasanya untuk pantatnya nggak diangkat jadi dia tertutup kita bantu dulu dengan cara kita ubah posisi nah kalau untuk ini juga dengan cara misalkan ini ini betina betina yang di sanggora juga akan teransap ya dengan melihat perkawinan di sebelahnya ini juga mau mulai wui salah rah wui nah ini teman-teman saya lihat sudah 2 kali ini habis itu sebentar kita pisahkan juga teman-teman habis itu kita tunggu 15 menit 15 menit habis itu kita satuin lagi sama pejantan nah dan ayo kita coba lagi yang di sanggora ini apa mau apa nggak ini nak mau belum belum apa itu namanya itu ini juga belum teransang soalnya baru 2 hari saya kasih minimal 1 minggu lah lebih cepat tuh kalau 1 minggu ini terlalu cepat teman-teman saya bisa lagi kalau untuk perkawinan yang di sanggora juga ribet teman-teman yang pertama harus kita pangkas yaitu bulunya untuk bagian di sekeliling kelaminnya sama di bagian belakang koknya bagian bawah juga harus kita pangkas ini agak ribet sih nah teman-teman mungkin ini bisa membantu teman-teman mungkin bisa lah teman-teman lakuin di rumah kalau kelinci teman-teman tidak mau kawin dengan cara begini mungkin ada kritik dan saran bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lain oh ya teman-teman mungkin teman-teman yang baru datang di channel Radiki Aceh jika teman-teman berkenan untuk subscribe juga boleh kalau bisa tolong klikkan loncengnya juga supaya bisa supaya bisa waktu kami mengupload video ada pemberitahuan nah teman-teman itu saja video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih